Yo bro-bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Riki Raman Dan pada hari ini gue bakal unboxing dan repeal headphone baru gue Yaitu Razer Electra versi 2 ini ya bro-bro Jadi pada hari ini langsung saja kita repeal Dan mohon maaf sekali ini kualitas video unboxing ini kok rada kurang gitu ya Gue juga bingung gitu loh, kenapa ini jadi kayak gini efeknya ya Mungkin efeknya ini karena dia itu nge-shootnya ke meja gue ini ya Bro-bro, meja gue ini kan warnanya kayak warna-warta kayu kayak gitu lah ya Jadi gue juga gak tau, jadi efeknya itu kayak ada putih-putihnya gitu ya Kayak bertabut gitu ya, bro-bro gue juga gak tau Langsung saja kita lihat dulu unboxingnya seperti ini Ini dia Razer Electra versi... eh belum dibuka Ini dia headphone Razer Electra versi 2 Di bagian depan kita bisa menemukan gambar dari headphone tersebut Dan di sebelah sini ada lambang dari Razernya tersendiri Untuk bagian samping kita bisa menemukan tulisan dari Razernya tersebut Dan di bagian belakang kita bisa melihat ada beberapa petunjuk untuk spesifikasi yang ada pada headphone Razer Electra versi 2 ini Dan di bagian bawahnya kita bisa menemukan technical specification dan system requirement-nya Dan ini dia perbuatan saya Oke, mari langsung saja kita buka kotak ini Apa yang akan kita dapat dalam kotaknya ini selain headphone dan mic-nya ya Yang pertama, kita mendapatkan sebuah buku kitab dari Razer Electra versi 2 ini Dan ini sangat tidak penting bagi saya Langsung buang Dan kita mendapatkan dua stiker logo Razer yang bisa kita tempelkan di wajah atau dahi kita Dan selanjutnya kita mendapatkan kabel 3,55mm untuk menyambungkan headphone kita ke komputer apabila kita memakai mic pada headphone Razer ini Ini adalah mic untuk Razer Electra versi 2 ini Mic-nya ini pada depan sini untuk menerima suara yang langsung dimasukkan nanti langsung ke PC Anda Dan di sini juga ada jack 3,55mm untuk kita colokkan ke headphone-nya Oke, itu tadi dia unboxing-nya ya bro Jadi sekarang kita bakal review-review sedikit ya Ini dia, ini dia Razer Electra-nya ya bro Ini kebetulan versi 2-nya Dan ini sekarang udah ditahan gue dan ini dia Oke, ini Razer-nya kita lihat dari sampingnya sini ada lambang Razer-nya seperti biasa logo Razer-nya Dan di atas sininya kita bisa menemukan tulisan Razer-nya ya bro Nah, ini dia di atasnya sebelah sini ya Oke, dan untuk di sebelah sininya warna hitam semuanya ya bro Gue memilihnya Untuk kalau nggak salah Razer Electra yang satunya itu banyak berwarna hijaunya ya Dan di sebelah sini juga ini bisa bergerak kayak gini ya bro Nih, nih, nih Ini bisa gerak kayak gini Set, 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 set Gitu ya bro Untuk menyusahkan telinga kita nantinya ya Oke, dan ini di sebelah sini ada tombol mute untuk mic-nya nantinya Dan di sebelah sini untuk yang merah untuk mute Dan untuk yang, dan untuk yang ini untuk yang tidak mute-nya lah pokoknya Oke, dan ini untuk tombol volume-nya ya bro Ini di sebelah sini tombol volume-nya Oke, dan itu tadi sudah Dan di sebelah sininya untuk earcup-nya Earcup ini ya namanya Ini terbuat dari kulit ya, lumayan tebal ya bro Ini segini lah ya Oke, segini nih Segini tangguan ya Segini pokoknya ya Set, set, gini ya Oke, dan Mantap sekali Dan di atasnya sini kita Ini terbuat dari besi kayak gitu ya Coba kalian dengar sendiri Dan itu dia Dan di atasnya sini, ini bagiannya sininya ini kulit ya bro Dan di sebelah sininya ini terbuat dari kain lagi ya Ini kain di sebelah sininya kain Di sininya kulit ya Oke, dan itu dia Dan di sebelah sininya enggak Nih, bunyinya sendiri Itu adalah Plastik ya Dan oke, itu dia Dan di sini memakai Pakai yang Itu lah ya Ini Ini kayak kar Kayak gitu ya Jadi pada saat kita pasang Kayak gini ya Oke, kita pasang dulu ya Kita coba Apakah lumayan Ngepas sama telinga gue yang lumayan besar kayak gini Oke, ini dia Lumayan Lumayan cukup gitu loh Telinga gue itu Terbungkus dengan sempurna Enggak ketekan gitu ya Jadi ini Lumayan ngepas gitu ya bro Oke, ini dari samping ya Oke, ini dari samping Nampak dari samping Razer Electra Versi 2 Ini dari samping Versi Ini dari samping kanan Razer Electra Versi 2-nya ya bro Oke, seperti itulah Ini dari samping dan dari belakang Kalau dipakai ya Oke, seperti inilah Dan kita coba lihat lagi Ini talinya Gue lupa nge-review-nya lagi Talinya ini Yang pertama kita mendapatkan Tali yang ini dulu ya bro Tali untuk Apa ini ya Speed Splitter-nya Kayak splitter Atau apa gitu lah ya Dan ini untuk Yang warna hijau ini Kabelnya untuk Headset-nya Headphone-nya Dan ini Untuk mic-nya ya bro Yang warna merah nih ya Warna merah Ini warna hijau Oke, sip Nge-blur Dan ini bakal kita colok lagi Yang satunya kita colok Sini Ini pakai ini Yang ini Yang langsung terhubung Ke headphone-nya Ini kalau kita Nggak mau pakai mic ya Kalau kita mau pakai mic Kita harus memakai Splitter-nya ini Nah, baru kita colok Di Sininya Oke, nice Talinya ini Nggak Dilapisi apapun Langsung Langsung plastik-nya saja ya bro Oke Oke, sekarang kita bakal Mencoba kualitas mic-nya ya Ini dia mic-nya ya bro Mic-nya ini langsung bisa Kita colok Di sebelah sininya Nanti Di sebelah kiri sini Yang menggunakan Jack Jack 3,55 3,5 lah Pokoknya itu lah ya Gue cuma mau tau Dan sini kita bisa membukanya Ini disini Sesuai unboxing itu Juga ada ya Tapi ini kameranya Lebih bagus ya kualitasnya Kameranya itu Padahal kameranya sama loh Aneh ini Oke, jadi kita langsung saja colok Di bagian bawah sininya ya bro Oke, kita colok Set Nah, itu sampai Dalam ya Baru bisa Terhubung ya Dan disini Headset Mic-nya ini Bisa kita Bisa lentur kayak gini ya Jadi kita bisa deketin kayak gini Bisa kayak gini juga Oke Dan by the way Ini mohon maaf sekali Untuk Kalau mengganggu Penglihatan kalian ya Mata gue sampai sini Bangkak sedikit coy Bodoh Dan ini penutupnya ini Jangan sampai hilang ya Penutup Untuk mic-nya ini Sayang coy Kalau kalian gak pakai mic-nya Bisa dilepas aja nanti ya Oke ya bro Sekarang kita bakal review mic-nya ya Ini mic-nya sekarang Gue udah memakai mic Dari Razer Elektra 2-nya ini ya bro Dan Oke Dan sekarang gue pindah kembali Ini gue memakai suara mic gue Yaitu mic Samsung Samsung Go Ya bro Jadi inilah bedanya Oke Sekarang kita balik lagi Ke suara mic headphone gue Jadi sekarang kita deketin sedikit Nah ini apakah lebih nyaring Oh ini terlalu nyaring sepertinya Soalnya warnanya merah semua coy Nah kayak gini Kayaknya pas ini ya Karena lumayan kuning-kuning saja Itu ya Bar dari Audacity-nya Oke Ini dia suara dari Headphone Razer Elektra versi 2 ya bro Dan ini dia Untuk mic yang biasa gue pakai Oke Itu kalian bisa Lihat perbedaannya sendiri ya Bagaimana Kualitas mic dari Headphone gue sendiri Maupun Dari kualitas mic yang biasa gue pakai ya Ya iyalah dimana-mana juga pasti Lebih bagus mic ya Harganya aja Beda Oke Langsung saja Oke bro bro Sekian dulu video pada hari ini Itu tadi dia Unboxing dan review Singkat dari gue Yang bukan tukang review Jadi Mohon maaf Sederhana mungkin Karena gue Tidak menemukan Reviewer Atau Unboxinger Aduh gimana tuh ya Dari Indonesia ya Untuk headphone ini ya Bro bro Gue cari udah di Youtube Gak ketemu Jadi gue Mau review Bagi kalian yang mau beli Itu ya Jadi Silahkan saja nonton video ini Dari awal sampai habis Jadi Bisa menjadi pertimbangan kalian semua Untuk membeli video Razer Electra versi 2 ini ya Bro bro Oke bro bro Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih pada kalian yang sudah nonton Video gue sampai akhir video Jangan lupa like Share Dan juga subscribe Di channel gue Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Rikirahman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih